Terima kasih sudah bergabung bersama saya pada sore hari ini. Kita akan melihat soal, nyambung soal minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah sampai nomor 10. Sekarang kita coba ke soal nomor 11. Sebelum saya masuk ke soal nomor 11, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya tunggu beberapa detik. Atau yang siap-siap, ambil minum, mangga. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut saja ke soal nomor 11. Melanjutkan di pertemuan yang lalu ya. Oke, kita mulai. Sudah siap semua? Yang diminta di sini, yang bukan kelebihan ternak. Yang bukan kelebihan ternak. Kita lihat di sini ada kata bukan. Kelebih dibanding dengan traktor. Ya, sudah jelas ya. Yang dibicarakan adalah ternak dan traktor. Apa bedanya? Pupuk, susu, oke. Ada. Bisa masuk ya. Ini masuk. Yang sebelas, dimanfaatkan pengrajin. Iya, ternak, betul. Bisa dimanfaatkan ya. Menghasilkan pupuk dan susu, betul kotorannya pupuk. Kemudian produksi susu. Yang betina, yang jantan tentu beda lagi ya. Kemudian dagingnya juga, kulitnya gitu ya. Artinya ini merupakan keuntungan. Manfaat industri pengrajin. Tadi kulit tulang gitu ya. Tanduk, sapi enggak ada tanduk rusak. Jadi, sapi jarang saya melihat kepalanya ya. Di koleksi orang, kalau rusak iya. Jadi ini bisa ambil salah satu contohnya adalah kulitnya ya. Bisa dibuat beduk dan lain sebagainya. Kemudian dapat melelahan yang luas. Nah ini, tidak lelah. Mana ada ya. Semuanya juga pasti lelah, malu hidup. Perawatan tidak banyak mengeluarkan biaya, betul. Makan rumput ditambah dengan beberapa vitamin. Tidak menimbulkan pencemaran, betul. Berarti, kalau kalian, maka jawaban yang paling tepat untuk opsi ini. Yang ini ya. Pasti lelah. Tidak mungkin dia tidak lelah. Makhluk hidup pasti punya kelelahan sendiri. Sebab yang diminta adalah bukan kelebihan ternak. Ini arti kamus. Tidak perlu kita bicarakan. Seminasi. In. Seminasi. Itu sama dengan. Perkawinan, penyuntikan, kawin suntik, kawin silang. Pengembangan. In. Arti kamus ya. Tidak perlu. Kita bahas. Semua sudah pasti tahu. Ada yang bisa jawab? Kawin suntik. Berkembang biak. Kawin suntik bukan. Kawin suntik bukan. Kawin suntik itu bisa langsung atau diambil sperma dengan telur dulu ya. Dibuahkan di luar baru dimasukkan. Kawin suntik kan begitu ya. Prosesnya. Kalau inseminasi itu memasukkan sperma ke dalam saluran. Bukan penyuntikan. Bayi tabung ya. Bayi tabung itu diproses dulu ya. Di luar dari rahim. Sudah ada pembuatan baru dimasukkan. Kalau inseminasi itu lebih ke pengembangan maknanya. Jadi jawabannya. Jadi jawabannya. Nanti coba lihat di kampus ya. Arti kampus menurut saya ini kan. Memasukkan sperma ke dalam saluran. Atau saluran apa tuh. Di betina. Di Italia ya namanya. Mungkin ini biologilah lebih tahu. Sebab yang diminta adalah sinonim. Jadi lebih mengarah ke pengembangan. Proses mengembangkan gitu ya. Penyebaran. Penangkaran. Kemudian yang berikutnya di sini. Ini kesalahan. Ebi. Tanda baca. Banyak. Yang dipersoalkannya. Satu, dua, tiga. Berarti kita bacanya. Satu, tiga. Satu, tiga, lima. Tujuh. Satu, tiga, lima, tujuh. Satu, tiga, lima, tujuh. Melihatnya begitu saja. Yuk kita cek dulu. Yang nomor satu. Satu. Yang diminta tanda baca. Baca aman. Tidak perlu. Kemudian tiga. Tadi ya. Tadi berapa itu? Satu, tiga. Gitu ya. Satu, tiga, empat. Yang ini. Nah ini gimana nih. Tanda penyediaan jasa-jasa seperti itu. Cuma satu ya. Tidak perlu pakai koma. Masa paket terakhir akan dipersingkat menjadi lima tahun. Lima tahun. Setelah dibeli, menjadikan tumpukan besi tua yang tidak berharga. Ada kata apa di sini? Ada kata lima. Satu kata. Tapi di sini ada tiga atau empat. Berarti aman ya. Tidak jadi soal. Kemudian seperti tidak berbentuk rincian. Aman. Sekarang empat. Padahal, oke. Di sini harus pakai koma. Dengan perawatan yang memadai. Ada kata dengan. Bumi koma. Nah ini gimana nih. Traktor. T-nya pakai huruf besar. Bukan judul. Bukan nama instansi. Ya kan. Bukan nama lembaga instansi. Bukan nama orang. Bukan berhubungan dengan geografi. Berarti traktor di sana sudah salah. Mengapa? Tidak perlu huruf kapital. Berarti sudah dapat empat. Kita dikelirukan di tiga nih. Kata seperti dengan kata lima. Kita lihat dulu yang nomor tujuh. Pemandingnya itu deh. Tujuh. Umumnya. Oke. Nah di sini ya. Kan ini umumnya sudah jelas. Adanya. Berarti dia. Kata seru ya. Petani kita. Lebih akrab dengan ternak. Karena memakai ternak. Untuk. Nah di sini. Ada kata untuk. Jelas kata untuk di sini. Tidak perlu diikuti oleh. Koma. Jadi koma. Tidak perlu. Di belakang kata untuk. Berarti jelas ya. Kesalahannya. Ada di nomor empat. Dengan nomor tujuh. Berarti ada jawabannya enggak. Empat tujuh. Oke. Berarti ini yang terlihat sekali kesalahannya ya. Empat dan tujuh. Terus. Kemudian yang diminta adalah yang salah. Yang diminta itu kata. Yang diminta adalah kata yang salah. Nah ini kelihatan. Pertanian. Peran tani. Bertani. Berarti kalau kita lihat turun dari kata kerja. Ada peran di sana. Turun dari kata kerja. Awalan ber. Pertanian. Berarti bertani. Turun dari kata kerja. Bertani. Ketimbang. Ini boleh dipakai. Dalam persahakapan. Tapi di dalam konteks. Kontek baku. Kategorinya tidak baku. Jadi ketimbang itu menyatakan apa? Menyatakan perbandingan. Dalam percakapan diizinkan. Nanti boleh dibuka kamusnya ya. Biasanya kata ketimbang itu ada. Dalam kamus. Tetapi tidak baku. Di sana biasanya ditulis dengan kata cak. Cak itu percakapan. Jadi ketimbang itu lebih tepat. Kita gunakan kata daripada. Itu lebih tepatnya ya. Dalam percakapan diizinkan. Jadi harusnya pakai kata daripada. Kelebihan berkembang membayangkan. Tidak masalah. Itu sudah bagus. Sebab yang diminta adalah. Pilihan kata yang salah. Pilihan kata itu mengarah ke mana? Mengarah pada diksi. Diksi itu pilihan kata ya. Jadi ini. Jadi kalau kita lihat berarti penggunaan kata apa? Kata baku dan tidak baku. Berarti tanpa melihat teks bisa enggak ya? Bisa kita melihat di sini. Jadi lebih baik kita menggunakan kata daripada. Jadi soal-soal itu kadang-kadang. Tidak perlu juga kita lihat teks di kalimatnya. Bisa kita lihat karena yang diminta di sini adalah diksi. Jadi kalau diksi melihatnya seperti itu saja. Pertanian. Bertani. Kalau kita ganti dengan di-i bisa enggak? Kalimat berapa tadi? Kalimat tujuh. Tidak bisa ya? Pertanian. Ini kan ada poan. Pengangkutan dan seterusnya. Jadi jelas tidak bisa di bentuk lain. Bentuk basit. Berikutnya. Nomor 14. Yang diminta itu simpulan. Betul kan? Yang tepat. Lihat dulu yang dibicarakan apa. Anak perempuannya akan memasuki usia remaja. Itu yang dibicarakan. Yang diminta di soal itu simpulannya. Jadi kalau simpulannya gimana? Kita lihat kalimat di bawahnya. Karena ini ngomongin ada apa? Ini ada kata karena ya. Mengapa? Dengan anak remaja. Kita lihat dulu kalimat di bawahnya. Kalimat lima boleh. Atau langsung ke enam juga tidak masalah. Kalau kita lihat yang ke enam ya. Tidak perlu menentukan apa yang harus dipilih. Sang anak dan anak bisa memilih pilihannya sendiri. Anak perempuan. Sebaliknya terbuka terhadap ibunya. Tidak terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. Ibu dan anak tidak akan bisa memenuhi impiannya. Sebentar ya. Ini berarti ngomongin ibu dan anak. Mengapa? Tidak bisa memenuhi impiannya sendiri. Mengapa? Karena mereka berdua saling mendukung. Berarti ini ada hubungan apa nih? Ada hubungan sebab? Akibat. Gitu ya. Kan timbul pertanyaan. Tidak akan bisa memenuhi impiannya. Mengapa? Karena mereka berdua saling mendukung. Berarti ada hubungan sebab akibat tidak lagi menyatakan informasi. Ini ada kata karena, kata kuncinya itu. Berarti kita lihat di sini. Dengan demikian ibu dan anak kan simpulannya ya. Di sini ada kata karena. Berarti kemungkinannya ada di sini. Oleh karena itu. Karenanya ini bentuk yang tidak baku. Kata karenanya itu tidak baku. Bukan konjungsi antar kalimat. Selain itu. Selain apa? Kan ini sudah menyatakan ya. Tadi kita sudah buat pertanyaannya. Ibu dan anak tidak akan bisa memenuhi impiannya. Mengapa? Ibu dan anak tidak bisa memenuhi impiannya. Karena mereka berdua saling mendukung. Berarti simpulannya apa? Oleh karena itu. Berarti ini kan. Karena tidak mungkin kita pilih kata jadi. Atau dengan demikian. Kontennya apa? Ciptakanlah hubungan yang baik dan sehat. Antara ibu dan anak nyambung yang ini. Sehingga ada. Ini kata sehingga. Jangan di salah saya ya. Ada kata sehingga. Sehingga itu menyatakan apa? Menyatakan aki. Akibat sebabnya di sini. Sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Nyambung dengan kalimat 6. Ada hubungan apa di sini? Ada hubungan sebab? Akibat. Maka jelas ya. Jawabannya untuk nomor 14 ada di pilihan I yang A. Piris deh. Tidak masalah. Yang ini biasa. Meletakkan. Meletakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kata sambung yang tepat oleh dan kemudian. Oke. Kita coba cek dulu ya. Kita lihat dulu. Yang ini kita isi dulu nih. Masalah yang ditimbul bisa dipicu. Nah ini ya. Mudah ya? Dipicu bentuk pasif kan? Berarti bisa kita dipicu. Di depannya harus pakai kata apa? Diambil. Dipicu. Berarti ini bisa kita letakkan kata oleh. Gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu. Biar cepat gitu loh. Ini oleh ketidaksamaan. Paling tepat untuk melengkapin kalimat 17. Keduanya atau ekspresi yang tidak realtis. Masalah yang timbul dipicu. Berarti kita melihat ini. Timbul ketidaksocokan antara kedua. Menimbulkan masalah di antara keduanya. Ditimbulkan bisa dipicu oleh ketidaksamaan. Tidaksamaan dalam hal apa? Dalam perbuatan. Dalam pemikiran. Berarti kalau kita melihat di sini. Sebentar. Saya bagusin dulu. Berarti pada kalimat 3. Ini juga kalimat 3 ya. Berarti ini jelas. Untuk nomor 16 jawabannya kita pilih yang oleh. Paling tepat untuk melengkapin. Bisa tindakan. Nah di sini pakai kata pikir. Berarti proses berpikir adalah pemikiran. Gitu deh. Jadi terjawab sudah untuk 16 dan 17. Sekaligus saja. Karena sama-sama ada di posisi kalimat ketiga. Baru kita beresin yang ini. Karena ada di posisi 1, 2, 3, 4. Diingat ya jawabannya oleh dan pemikiran. Proses memikirkan. Karena yang diminta adalah ini. Dibangun sejak awal dan diperlukan kepercayaan antara ibu dan anak perempuannya. Serta sebaliknya. Jadi ibu dan anak perempuan itu harus ada kolaborasi dalam segala hal. Tindakan, berpikir gitu ya. Emaknya nggak boleh mau menang sendiri. Atau anaknya juga nggak boleh. Jadi berdua itu harus dengar-dengeran. Harus saling mendengarkan antara satu dengan yang lain. Sehingga memusulkan keharmonisan. Kira-kira seperti itu. Kontek-tek ini. Kita lihat dulu. Diingat dulu yang ini. Yang dibicarakan apa? Diperlukan kepercayaan antara ibu dan anak perempuannya. Serta sebaliknya. Tujuannya untuk apa? Untuk harmonis tadi. Berarti kalimat ini. Idealnya kita letakkan di mana? Setelah kalimat nomor berapa? Kita baca nih. Memasukkan usia remaja lewat. Gitu ya. Nggak mungkin. Kemudian kalimat dua. Menimbulkan masalah. Oke. Tidak masalah. Sering kali timbul ketidakcocokan. Karena hubungannya tidak harmonis. Masalah yang timbul bisa dipicu oleh ketidaksamaan berpikir. Pemikiran. Keduanya dan ekspektasi yang tidak realistis satu sama lain. Oke. Berarti satu, dua, tiga nyambung. Berikutnya. Menyarankan komunikasi keterbukaan. Ini saran ya. Leslie. Mengapa? Dua hal yang penting untuk menjaga hubungan antara ibu dan anak. Ada dua hal yang diperlukan. Empat. Terus, kelima. Ibu tidak perlu menentukan apa yang harus. Kan di sini menjaga hubungan antara ibu dan anak yang baik dan sehat. Gitu ya. Oke. Ini fatur. Fatur sudah menjawab. Fatur sudah menjawab. Jawaban fatur adalah empat. Kita lihat ya. Lalu tadi kalimatnya di sini harus dibangun sejak diperlukan kepercayaan. Ini dua hal penting untuk menjaga hubungan. Di sini ya kata kuncinya. Menjaga hubungan antara ibu dan anak. Nyambung deh. Kemana? Kehubungan ini. Ada kata hubungan ini. Gitu. Hubungan ya. Dengan kata yang ini tadi. Menjaga hubungan antara ibu dan anak. Hubungan ini. Jadi setelah kalimat nomor empat. Jadi jawaban fatur benar setelah kalimat keempat. Beres deh. Soal 16, 17 sudah kita jawab. Ini tidak masalah saya rasa. Tipe yang begini sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Tapi dengan gaya yang berbeda. Oke. Apa yang diminta kota Makassar berada di tengah. Di antara. Nah ini. Itu yang terlihat. Kalau kita ingin membedakan di sebagai imbuhan. Dengan di bukan imbuhan. Tinggal pasangkan saja. Kalau di sama dengan me. Atau saya jangan bikin sama dengan ya. Kalau di bisa kita ganti dengan me. Bisa kita ganti dengan me. Ditulis bersatu. Ditulis bergabung. Tapi kalau di tidak bisa diganti dengan me. Kalau di tidak bisa kita ganti dengan me. Maka nulisnya harus bagaimana? Maka nulisnya itu harus dipisah. Ditulis terpisah. Tinggal ganti saja. Di antara. Me antara. Tidak bisa. Jadi kata di antara. Ini harus kita tulis. Sorry. Di antara. Ini harus kita tulis terpisah. Di antara. Gitu ya. Di atas. Harus kita tulis di antara. Sorry. Di atas. Me atas tidak ada. Meng atas tidak ada. Jadi ganti saja. Dengan me. Kalau dia bisa diganti dengan me. Otomatis dia dituliskan dengan cara dipisah. Tapi kalau dia bisa diganti dengan me. Gabung. Misalnya saya ambil. Mengambil. Mengambil. Berarti bisa kan. Kita tukar dengan diambil. Dibuka. Membuka. Dibawa. Membawa. Jadi perannya sebagai apa dia? Sebagai imbuhan. Jadi ini perannya sebagai imbuhan. Jadi kita melihatnya sudah perannya saja. Ini berarti perannya sebagai imbuhan. imbuhan. Dituliskan dengan cara bergabung. Kalau dia dituliskan dengan terpisah. Berarti posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai kata depan. Jadi karena dia kata depan. Otomatis dituliskan dengan cara terpisah. Jadi ini preposisi jadinya ya. Tinggal ganti saja. Kata depan. Sudah, kayak gitu saja. Dimana. Kan tidak bisa kita ganti dengan memana. Tidak ada bentuk memana. Jadi gimana kalau menuliskan dimana? Ya dipisah. Di mana. Kawannya apa? Kawannya ke mana. Tulisnya seperti itu. Dimana, ke mana. Tidak ada bentuk memana. Tinggal ganti saja. Berarti sudah dapat kesalahan di sini. Jadi kita bisa melihat apa? Bisa mencari kata diantara di opsi. Yang ditulis dengan cara terpisah. Ditulis dengan cara terpisah. Kita cek soalnya. Mana yang terpisah? A. Dipisah. Dipisah. Yang ini. Gitu ya. Di antara dipisah. Ada masalah. Kata di tengah. Di tengahnya salah kan? Di antara harusnya dipisah. Di antara harusnya dipisah. Berarti kita lihat yang berposisi sebagai kata depan. Itu hanya ada di A. Kemudian 18 jawabannya. Yang bebek. Di kebun jadi menengah. Oke. Di antara ditulis terpisah. Yang di sayang. Jawabannya. Ya patur. Oke. Tadi ya. Sudah ibu jelaskan. Kemudian yang berikutnya. Ini angin memiri. Ini kota-kota Makassar juga ya. Sebetulnya kan. Makassar itu kan otomatis kota ya. Bunga melati. Jadi kalau sudah Makassar kan ini sudah jelas ya. Mengarah pada kota ya. Jadi kata-kota itu sama dengan bunga mawar lah. Mawar pasti bunga. Tapi bunga belum tentu mawar gitu loh. Jadi ini yang diminta adalah memperbaikin. Jadi kalau memperbaikin gimana caranya? Ya udah cari yang paling ideal gitu. Maka antara 18 itu yang ideal hanya yang A. Nah sekarang 19 nih. Ada yang mau jawab nggak nih? 19. Gimana? Mau yang mana? Yang nomor 18 itu kalau nama-nama kota depannya harus kapital ya? Iya. Ini kan udah kapital. Makassar. Tapi ini terdapat hiponimi. Tanpa dikasih kata kota. Iya. Udah pasti itu kota. Pasti kota. Kan ada pulau-pulau nih. Antara pulau-pulau. Berarti ini ngarahnya ke kota kan? Ini kan ditanyakan geografi seletak kota Makassar berlata di tengah-tengah di antara pulau-pulau besar lain di wilayah kepulauan. Berarti jelas ini ngarahnya si Sulawesi Selatan ya. Makassar itu kan ibu kota Sulawesi Selatan. Jadi karena dia Makassar itu jelas mengarah pada nama kota, jadi kata kota nggak perlu lagi. Sama dengan kita menuliskan kata kota Bandung. Kalau udah jelas yang diinginkan itu Bandung yang kota ini. Aduh maaf. Jadi kita nggak perlu lagi menulis kata kota. Jadi kalau kalimat efektif, ini masuk kategori tidak efektif. Tapi perhatikan juga ya, di dalam konteks kalimat kan tidak selalu, tidak selalu si kata kota itu kita buang. Kata bunga kita buang, tidak selalu tergantung konteknya bagaimana. Jadi tetap mengarah pada konteks kalimat itu sendiri. Ada kemubajiran istilahnya. Jadi apa ya, mubajir hiponimi. Kata yang sudah jelas makdanya. Nah bagaimana dengan 19 kita masuk nih. Anging Mamiri. Mau di apa yang? Ini kan angin ya. Kalau bahasa Indonesia jadinya angin mamiri. Jadi kalau kita mau pilih angin mamiri, maka ini berarti mau pakai ini tetap, berarti kita harus menghususkan. Jadi kalau dia menghususkan kata, apa dong yang mesti kita lakukan? Cuma kasih dua tanda petik saja. Jadi kata angin mamiri itu tidak perlu kita terjemahkan. Menjadi angin mamiri. Cukup kita kasih tanda petik. Dan tidak boleh dimiringkan. Berarti kita tinggal pilih di opsi. Ini kan tidak ada aturan untuk dimiringkan. Sudah dimiringkan, ditebalin lagi. Sudah salah kan? Terus yang ini sama. Yang D itu miringkan. Terus ini dikasih garis bawah. Sudah garis bawah, dikasih tanda petik. Salah. Jadi cukup kita kasih tanda petik saja. Berarti jawabannya yang ini. Jadi tanda petik itu, kan ada tiga fungsinya. Pertama, tanda petik itu dipakai. Tanda petik itu kita gunakan untuk judul. Judul. Cerpen. Bisa cerpen. Bisa artikel. Bisa juga judul film. Boleh juga judul, puisi, pantun, syair, lagu, dan lain sebagainya. Jadi ini boleh kita kasih tanda petik. Itu fungsi tanda petik yang pertama. Yang kedua, si tanda petik itu sendiri digunakan. Untuk apa? Sorry. Jadi ada judul. Yang kedua, digunakan. Mengapit. Mengapit atau menghususkan. Kalau miring kan itu bahasa asing. Kalau ini menghususkan. Meng-hususkan. Bisa kata, bisa perasa. Nah, ini bisa kita kasih tanda petik. Jadi kalau menghususkan. Misalnya kita ambil contoh. Seperti kata yang tadi. Contoh soal. Angin. Memiri. Ini harus kita kasih tanda petik. Diapit oleh tanda petik. Tetap digunakan bahasa aslinya. Tapi dikasih tanda petik. Bisa juga. Misalnya kita ambil contoh bernyanyi. Boleh. Saya ambil contoh kata bernyanyi. Bernyanyi pakai tanda petik. Berarti itu menghususkan. Ya kan? Misalnya. Apa ya? Koruptor. X. Bernyanyi di penjara. Bernyanyi dalam sana pakai tanda petik. Berarti bukan bernyanyi beneran. Berarti bernyanyi artinya membuka kartu. Membuka aib. Membuka orang-orang yang korupsi. Siapa saja. Tidak hanya dia. Tapi ada si A, si B, si C. Jadi kata bernyanyi juga pada makna yang berbeda harus kita kasih tanda petik. Lalu ini sudah standar kalimat langsung. Kalimat langsung. Jadi hanya tiga fungsi tanda petik itu. Kalimat langsung. Saya ambil contoh. Ini pakai huruf gede. Ibu berkata. Jadi I-nya itu huruf besar. Koma. Belajarlah. Pakai huruf besar. Belajarlah. Nah, sebelum dia diapit oleh tanda petik. Karena adalah tutup dulu si kalimat itu dengan memakai tanda seru. Baru kita apitlah dia dengan tanda petik. Di sini kurang satu ya. Kita kasih tanda petik. Itulah fungsi dari tanda petik. Jadi ini diingat-ingat. Kalau enggak kita dapat kesulitan juga ya. Berikutnya. Ini jawabannya yang mana? Kita lihat dulu. Ini panjang ya. Kita lihat ini di dalam satu tag. Berarti ada kata dari. Kita lihat di sini. Perlu enggak pakai kata dari? Dari kata mana ini kita lihatnya? Dari kata sehingga ya. Sehingga menjadi kota Makassar dengan sebutan Angi Mamiri ini menjadi pusat pergerakan spasial. Enggak perlu pakai kata dari nih. Maknanya jadi beda. Berarti kata dari ini salah ya. Masa dari wilayah? Kan sudah menunjukkan apa? Menjadi pusat pergerakan spasial wilayah barat ke bagian timur maupun utara. Nah ini kelihatan nih. Timur kan ini tidak menunjukkan geografi. Yang ini tidak menunjukkan geografi. Utara juga tidak menunjukkan geografi. Pertama, lihat dulu. Tidak perlu. Tidak perlu. Ada kata dari. Cukup. Karena di sini menjadi pusat pergerakan spasial wilayah barat. Identitas kan? Karena dia identitas. Tidak perlu menggunakan kata dari. Berarti di opsi kita coret. Yang sudah menggunakan kata dari. Berarti. Berarti AB sudah tidak mungkin. Langsung ke wilayah barat. Bisa ya. Seperti itu. Yang kedua, lihat timur dan utara pakai huruf kecil. Selatan menunjukkan arah. Karena dia menunjukkan arah. Tidak perlu juga menggunakan huruf kapital. Jadi harus pakai huruf kecil. Jadi, boleh. Boleh melihat dari kata dari. Atau kalau saya lebih enak melihat yang ini. T, U, S. Itu huruf kecil. Kita sudah menggugurkan B dengan C. Di sini ada kata baik. Baik maupun sudah betul. Tapi masih ada kata darinya. Berarti masih salah kan? Jadi jelas jawabannya ada di yang I. Benar ya? Eh, sorry. Baik maupun. Ada kata baik. Oke. Baik maupun. Dari wilayah ini ya. Berarti. Timur, utara, ke selatan. Baik dari wilayah barat ke bagian timur maupun. Coba kita lihat dulu. Bisa? Tidak perlu ya. Dari. Nah, ini. Ada dua. Barat, timur maupun utara. Ada tiga ya. Ada barat, utara, selatan. Oke. Boleh pakai kata baik maupun. Berarti yang D. Benar ini. Beres deh. Selesai. Kapsel 12. Kita akan masuk kaji lati standar 13. Nah, sebelum masuk ke 13. Saya kasih waktu lima menit untuk lima soal. Mulain dari sekarang. Lima menit. Kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke. Lanjut ya. Ibu. Iya sayang. Ibu maaf mau nanya. Yang tadi nomor 20 itu yang kapital-kapitalnya itu. Kenapa yang ke selatan Indonesia, selatannya nggak ada. Arah sayang. Bukan geografi. Geografi. Kalau arah, itu nggak perlu besar. Saya yang mau pergi ke barat. Nah, gitu kan. Arah tidak itu. Arah barat. Arah timur. Arah selatan. Jadi, kalau dia menunjukkan arah, harus pakai arah kecil. Tapi kalau dia menunjukkan wilayah, yang wilayahnya itu menjadi nama Bandung Barat. Nah, baratnya besar. Bandung, bagian Barat, bagian Utara. Nah, si Utara, Barat itu kita besar. Sebab ada yang disertakan adalah Bandung. Kan beda-beda ya. Bandung Barat, Barat Timur, bereset gitu. Kalau dia mengarahkan, kan ada ya, wilayah Bandung Barat itu ada. Jadi, dia dituliskan huruf besar. Begitu, sayang. Nanti kita bicarakan huruf kapital ya. Di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Apa bedanya, bagaimana kita menuliskannya, dan lain sebagainya. Kuncinya satu. Kalau dia menunjukkan arah, otomatis huruf kecil. Begitu, sayang. Oke, Bu. Makasih banyak. Oke. Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kak Cilati, ini lima soal saja untuk lima menit. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang sudah selesai? Silahkan tulis jawabannya yang sudah selesai. Boleh kita evaluasi nanti. Mau disebut boleh, mau di-chatting saja deh. Di-chat saja ya, biar gampang melihatnya. Oke, ada yang sudah masuk ini. Fatur, terima kasih. Yang lain? Yang lain, kita lihat jawabannya apa ini. Sampai jumpa. Fatur, mau ganti jawaban enggak? Fatur, coba cek lagi. Nomor 1, 2, dan 5. Coba cek. Angel. Nomor 1, cek lagi sayang. 1, 2, 3, 5. Masih salah jawabannya. Tambah 2 menit lagi. yuk. Cecil. Cecil. 1, 2, 3, 5. Cek lagi. Cek lagi. Moses. Nomor 1. nomor 2, nomor 5. Coba cek lagi. Cek lagi ya. Kalau sudah, yuk. Jadi yang tadi, salahmu masih lebih dari 2 nih. Atau terlalu buru-buru ya? Coba saya cek dulu ya. Asisten. Rekan kerja itu mitra kalau rekan kerja itu. Jadi kalau rekan kerja itu sama dengan mitra ya. Kalau asisten kan bukan mitra. Dia nolong, membantu. Kerabat warga. Jadi asisten itu sama dengan mana? Sama dengan anggota tim peneliti. Itu dong. Itu jawabannya. Ini arti kamus ya. Pembantu. Atasan. Udah jauh. Pembantu itu terlalu umum. Pembantu. Ya OB juga pembantu kan. Jadi. Nomor berikutnya. Berikutnya. Udah? Beberapa. Tadi jawabannya. Ada yang salah. Ada yang betul ya. Kan yang diminta paragraf satu. Berpihaknya kepada siapa? Kan yang diomongin masalah apa? Terdapat dua sisi pembicaraan melalui telepon. Berarti ini sistemnya ya. Yaitu. Ini. Udah lah. Gak masalah. Hubungan telepon. Berarti jelas ya. Ini. Masalah. Komunikasi. Betul gak? Kota daerah berdekatan. Oke lah. Gak masalah. Kemudian di sini ada internasional. Kota-kota lain. Oke. Berarti ini masih bicara soal sistem. Di dalam berkomunikasi. Yang diminta adalah berpihaknya. Dapat bayangannya. Lalu di sini semakin besar biaya yang harus. Sudah ngomongin biaya. Dari komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu kita harus hemat. Dalam menggunakan telepon. Agar biaya telepon tidak terlalu mahal. Udah. Berarti ini simpulannya kan di bawah nih. Ya enggak? Jadi berpihaknya kemana? Ke masyarakat. Pengguna komunikasi ini. Kita. Kita. Pengguna komunikasi. Telkom. Terkom. Sebagai perusahaannya. Jadi cuma dua. Ke kita atau ke perusahaannya. Siapa? Berpihak. Berpihak itu. Penekanannya kemana? Kan kita disuruh menghemat ya. Memberikan informasi. Pada masyarakat. Kepada siapa? Kepada perusahaan telekomunikasi. Gitu loh. Pemerintah. Pemerintah itu berarti kalau perusahaan itu secure. BUMN ya. Telkom. Pengguna telepon. Teknologi. Sudah enggak mungkin. Yang ini. Tidak bicara teknologi. Perusahaan telekomunikasi. Peneliti. Sudah enggak mungkin. Sudah. Pengguna. Jadi kita bisa keliru. Pemerintah. Perusahaan telekomunikasi. Ini kasih EQ ya. Perusahaan telekomunikasi banyak dong ya. Jadi kemana nih? Berpihaknya. Jawabannya tadi macam-macam nih. Nomor dua. Ada pengguna telepon. Ini kebanyakan jawabannya yang B. Pengguna telepon. Yaitu ini dengan ini. Kalimat terakhir itu. Hemat. Menggunakan telepon. Agar biaya. Telepon tidak terlalu mahal. Berarti dia apa? Menghancurkan kita ya. Menghancurkan kita untuk bisa mengatur bicara yang penting-penting saja. Supaya tidak mahal. Menguntungkan siapa? Menguntungkan perusahaan telekomunikasi itu sendiri. Berarti berpihaknya kepada pengguna telepon. Perbedaan tujuan. Sama ya dengan yang kemarin-kemarin. Tidak masalah saya rasa ya. Jawaban nomor tiga itu. Jawaban nomor tiga itu. Yang mana tadi? Kita lihat. Ini bicara sambungan ya tadi. Lokal, interlokal gitu ya. Internasional. Kota, satu kota yang lain. Lalu dengan biaya. Berarti kalau kita lihat. Telepon sebagai alat komunikasi. Ya, betul. Yang ini sebagai. Sorry. Kok sebagai alat komunikasi? Sambungan ya? Ini nih. Betul ya? Memaparkan sambungan melalui telepon. Ada lokal, ada interlokal, ada internasional. Berarti ini sistem nyambungnya. Berarti kita lihat dulu nih. Sebagai alat enggak. Tidak bicara soal alatnya. Nah, berarti yang A udah salah nih. Sudah enggak mungkin. Berarti ini tidak mungkin. Kemudian kedua. Jenis sambungan melia. Betul. Tadi ya jenis sambungannya. Nah, lokal, interlokal, internasional. Berarti ini masuk. Ini oke. Kemudian pertama dibuat. Oke. Sedang mengerjakan ini ketika ini. Oke. Berarti ini pembuat yang dibicarakan ya. Memberikan gambarannya. Betul ya? Pertama kali ia mencoba telepon. Delapan. Sembilan eksperimen tersebut berhasil. Selanjutnya diperkenalkan ke seluruh dunia. Ini memberikan gambaran. Tentang apa? Tentang Alexander ya. yang menemukan telepon yang pertama kali. Sudah. Berarti sejarahnya. Menceritakan sejarah telepon itu sendiri. Lihat sejarah lainnya dia. Memberikan gambaran tentang sejarah penemuan telepon. Kalau yang ini, tidak masuk. Ada macam kegiatan telepon. Tidak bicara soal pengembangan. Sudah salah. Dua jenis. Iya, betul. Melalui telepon. Betul ya. Tiga. Ada internasional. Kemudian, menginformasikan. Tidak. Awal. Bukan masa awal. Tapi prosesnya ya. Berarti sudah salah. Lalu, pebayaran. Jauh. Sudah tidak mungkin. Berarti jelas. Kalau kita lihat tadi, ada di posisi yang B ini. Beres deh. Kemudian, yang keempat. Yang diminta apa? Yang ada di paragraf informasi. Tidak terdapat dalam paragraf satu. Kan beda kasus ya. Berarti ini kan ngomongnya soal pengemuan. Kan ditemukan oleh si Abraham. Sudah jelas. Kan ini tentang sistemnya. Sistem komunikasi itu sendiri. Sedangkan ini tentang penemunya dan nama orang. Bagaimana dia menemukan ini. Sudah jelas. Tadi sudah kita baca. Berarti jawabannya yang A. Kemudian, yang ini dibandingkan paragraf kedua. Kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya tidak memaparkan perbedaan tarif. Ini. Kan tidak ngomongin masalah. Tidak menjelaskan. Sorry, bukan A. Tidak memaparkan perbedaan tarif. Kan ada tiga nih sistemnya. Lokal, interlokal, dan internasional. Tapi tidak ada ngomongin tarif biayanya. Cuma dia bilang ya. Makin jauh, makin jauh, makin mahal. Gitu saja kan. Berhubungan dengan biayanya. Tapi tidak dijelaskan. Lokal dan interlokal itu gimana. Kemudian yang internasional itu berapa biayanya. Tidak dijelaskan. Jadi tidak bicara berapa-berapa dari harga tarif itu sendiri. Beres. Jadi lima itu jawabannya adalah yang B. Gitu deh. Sholat dulu lah. Ibu kebablasan nih. Ngambil waktunya. Sholat dulu ya. Sampai jumpa. 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 Oke. Sudah sholatnya. Kalau sudah. Kita coba lagi ya. Saya ulang. Nomor satu. Cek sendiri. Betul salahnya. Satu C, dua B, tiga B, empat A, lima B. Masih ada yang salah juga ya. Tadi jawabnya enggak ada yang salah satu, ada dua. Enggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar. Kemudian kita masuk lagi. Kalau sudah standby, silakan bergabung kembali. Nah ini nomor enam ini yang dimintanya itu diksi. Diksi itu sama dengan pilihan kata. Diksi itu sama dengan pilihan kata. Saya tulis di sini ya. Diksi sama dengan pilihan kata. Jadi gimana caranya? 6, 7, 8, 9, 10. Waduh. Kita tinggal pilih. Baca satu-satu deh. Dari nomor enam. Enam, 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 enam. Variasi sayuran. Oke. Aman ya. Variasi macam-macam kan? Ini aman. Dari warna, aroma, rasa. Oke. Aman. Sekarang tujuh. Merupakan sumber serat, vitamin. Oke, oke, oke. Aman. 8, komposisi utama, susunan. Oke. Air mineral, enggak masalah. Protein. Lemah. Sangat sedikit sekali. Nah, ini gimana nih? Nah, ini gimana nih? Bentar ya. Ada kata mana-mana, mana-mana. Tadi, 8. Kandungan lemak, protein dan lemak. Ada kata sangat, sedikit, sekali. Gimana nih? Sangat, sedikit, atau sedikit, sekali. Gitu ya. Oke, ini tidak saya coret, tapi boleh pilih. Mau pakai kata sangat, boleh. Yang ini? Boleh pakai kata sekali. Enggak masalah. Berarti, 8 ya. 9, 10. Nah, ini gimana nih? Komposisi sayuran yang beragam dipengaruhi oleh variasi sayuran. Cuaca, pemeliharaan, cara panen, dan sebagainya. Oke. Berarti yang ini ya. Diksinya. 9. Oke. Terus. Kesalahan pengguna tanda baca. 1, 3, 1. 1 tadi tidak masalah. 1 aman tadi ya. 1, aman, tidak ada tanda baca. Kemudian, nih, ada kata pada. Ada kata pada, terus pakai koma. Pakai koma di sini. Kan bukan konjunsi antar kalimat. 1, 2, 3. Daun itu kata benda. Dapat berdiri sendiri. Kedua, tidak membentuk subjek predikat. Berarti kata pada ini bukan konjunsi. Berarti tidak perlu dong pakai koma. Komposisi air dan mineral, subjeknya sangat tinggi. Ini harus pakai koma. Koma, tetapi mengandung sedikit energi. Nah, ini ya. Jadi, aku garis bawah ini. Sorry. Atau tetapi nih. Harus pakai koma. gitu ya. Berarti nomor 3. Ada, enggak. Oke, ini. Ini hafalan. Tidak bisa diapa-apain. Lalu, ini tidak efektif. Tidak efektif. Syarat efektif ada subjek predikat. Memiliki usia. Ini predikatnya, aman. Nomor 5. Kemudian, 7. 6-nya, enggak usah kita baca ya. Kita langsung ke 7. Merupakan sumber serat, vitamin. Oke. Ada predikatnya. Tidak masalah. Tadi itu kita temukan ini ya. Ini ya. Bagian akar dan biji yang mengandung. Ini ada yang. Satu. Terus, di sini ada kata energi. Sudah salah ya. Energi itu, kalau dia mau pakai bahasa asing, kan harus dimiringkan. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, enggak usah pakai Y. Energi. Energi. Enggak perlu ya. Itu sudah salah. Dalam konteks diksinya ya. Kata energi. Terus, di sini predikat mengandung. Kata mengandung ditutup dengan yang. Berarti 4 itu sudah salah. 4 dengan 9. Coba saya cek dulu yang 9. 9. 9, 9, 9, 9. Mana 9 ini? Sudah. Ini sudah salah ya. Sangat sedikit sekali. Harusnya pilih salah. Satu. Jadi ini double. Enggak. Papaya. Kecuali daun singkong dan daun papaya. Kadar protein. Ini juga salah. Kalau dari tanda baca, buka tanda hubung. Kalau sampai dengan 5, sampai dengan 6 persen, itu double. Nulisnya ya. Tanda apa? Hubung. Bukan, eh sorry. Tanda pisah yang dipakai. Bukan tanda hubung. Jadi ini double kesalahannya ya. Di soal yang tadi juga. Masuk ya. Nomor 9. Berarti 9 itu trouble. 4 dan 9. Jelas jawabannya ada di sini. Berikutnya. Tujuan penulisan. Tujuannya untuk apa? Yang diceritakan dulu. Ceritanya datang apa? Sayuran kan? Adalah tanaman. Oke. Ini bercerita tentang sayuran. Apa saja dalam sayuran? Ada ini, ada ini, ada ini. Informasi berarti. Informasi tentang sayuran ini sendiri. Kemudian komposisi utama sayuran. Masih nutrisi. Vitamin. Nah, nutrisi. Nutrian ya. Nutrisi sudah masuk. Ini unsur-unsur atau nilai gizi yang ada di dalam sayur itu sendiri. Kita lihat ya. Memiliki kantungan pati yang tinggi akan menjadi lebih manis jika ditaruh di suhu rendah. Nah, ini kandungan. Kandungan yang ada di dalam sayur. Ya sudah. Kan kita tidak disuruh nanam sayur. Tidak makan sayur juga tidak apa-apa. Berarti ini sifatnya apa? Memberikan informasi. Jadi, kalau memberikan informasi, larinya ke mana? Kan yang dimintanya tujuan. Kalau informasi jelas ya. Mengetahui. Tidak perlu juga. Mengetahui komposisi. Sudah. Sudah dikasih tahu. Berarti ini tidak mungkin. Tidak memberikan gambaran. Gimana memberikan gambaran tentang komposisi kandungan gizi sayuran. Tidak. Bukan mendeskripsikan. Tidak terbayang kita. Sayur warna merah. Umbi-umbian. Bid. Bid itu kan warnanya merah. Merah-marun. Ada tomat. Warna merah. Cabai merah. Komposisi kandungan gizi pada sayuran. Bayam merah. Warna hijau. Warna putih. Banyak deh. Tidak dapat gambarannya. Yang merah itu apakah nutrisinya jauh lebih baik dari yang hijau. Dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa sayuran. Tidak perlu juga. Dimakan sangat bergizi. Menunjukkannya gimana. Gizi itu sendiri prosesnya lama dalam tubuh. Berarti sudah salah. Apalagi membuktikan. Ini argumentasi. Jadi jelas jawabannya mengarah pada memberikan paparan. Dapat jawabannya sembilan yang E. Sepuluh. Sebelum kita latihan. Sebelas dan berikutnya. Sebelas sampai lima belas. Dicoba latihan. Judul. Kalau judul tadi sudah kita lihat ya. Ini aja kita lihat nih. Air, protein, lemak, karbohidrat. Ini apa? Unsur gizi yang ada di dalam sayuran. Bayam, cabai merah, daun papaya, singkong, daun muda, jamu. Rumur, toge, dan lain sebagainya. Mempunyai nilai-nilai gizi. Masing-masing punya komposisinya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Menjelaskan tentang sayuran. Di dalamnya ada apa saja. Lalu kandungannya apa saja. Berarti jelas ya. Judul yang paling tepat adalah. Kandungan nutrisi di dalam sayuran. Itu yang tepat. Jadi jawabannya ada di mana nih? Sayuran dan mineral. Yang enggak sama ya. Di dalam sayur itu kan tidak muterak juga. Mineralnya kan tidak sama satu dengan yang lain. Dan nutrisi. Ini ada sayuran dengan nilai. Tidak bicara soal nilai. Karena ini kan enggak bisa kelihatan nih. Kalau bicara soal nilai. Kandungan gizi pada sayuran. Ini lebih logis. Jadi yang nomor 10 itu kalau kita lihat bandingkan AB yang C yang lebih nyangkut ke tabel tadi. Kadar air tidak bicara soal kadar air. Komposisi tidak dibicarakan. Ini juga buah enggak diomongin. Karena ini kategorinya hanya sayur. Buah enggak ada. Jadi jauh. Ini cuma bicara soal sayur. Sedangkan di sini ada buah. Sudah jauh lah kontaknya. Jadi jelas nomor 10 jawabannya yang C. 5 soal. 5 menit. Sampai dengan nomor 15. Silahkan. Saya kasih waktu 5 menit saja. Semoga saya nanti waktunya pas untuk membahas soal. Tidak terlalu dominan sayangnya. Kalau dominan nanti aku nyayang belajar. Kalian enggak belajar. Oke. Silahkan. Yang sudah menjawab. Silahkan ditulis jawabannya. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih. 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 yang ini. Oke deh. Beres. Gitu. Ngerti ya? Tinggal bandingkan aja nih. Kan nomor satu ini komposisi utama sayuran. Sedangkan ini komposisi sayuran yang beragam dipengaruhi. Berarti ini kan lebih umum dibandingkan dengan yang delapan ini. Kalimat nomor sepuluh itu. Terus nyambungnya kemana? Kandungan karbohidrat. Sedangkan sembilannya protein. Protein, karbohidrat. Nyambung ya. Jadi ini nomor sepuluh ini diletakkanlah di nomor lapan. Baru berurutan. Hanya memindahkan saja. Sepuluh ini diletakkan nomor lapan. Ini kekinian ya. Soal-soal yang terbaru itu kan bentuknya begitu ya. Oke. Aman? Kemudian berikutnya. Ini nomor dua belas. Bukan rincian isian gagah. Nah ini caranya. Pernah kita bahas yang ini. Kan yang diminta bukan rincian isi gagasan. Berarti kita mencari apa nih? Mencari pikiran utamanya terlebih dahulu. Cari pikiran utamanya. Apa yang diomongin di sana? Bukan. Kita diharapkan. Kita diharapkan. Dapat lebih berhati-hati dan menjadi lebih efisien. Nah disini ya. Kan tidak mungkin kita milih kalimat nomor 4 ini. Mengapa tidak mungkin kalimat 4 kita pilih? Karena ada rincian. Ini kan ada poin tag-nya. Satu, dua, tiga, empat. Empat terikat dengan tiga. Tiga terikat dengan dua. Dua terikat dengan satu. Kalau enggak ya lihat saja kata sebagai berikut. Jadi kalau ada kata sebagai berikut itu jelas. Keterikatan bentuk ini. Berarti konsentrasi kita ada di mana? Sudah konsentrasinya di kalimat nomor 1 saja. Tadi sudah kita lihatkan bahwa yang menjadi inti itu hanya ada di subjek dan predikat saja. Berarti kalau ini saya pecah, ini kita itu subjek, diharapkan dapat lebih berhati-hati dan menjadi lebih efisien. Gitu ya. Ini predikatnya kan? Dan menjadi. Lebih efisien. Berarti ini pelengkapnya. Dari kata dalam dan seterusnya sampai kata plastik yang ini masuk kategori bukan rincian. Jadi yang kita cari apa? Ini usur yang ada di kata dalam ini. Di opsinya. Boleh, subjeknya boleh sama. Karena ini perluasan. Memanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Kita. Jadi si subjeknya boleh pakai kata kita. Tidak masalah. Gitu kan? Cari. Setelah kata dalam sampai dengan plastik. Itu bukan bagian rincian. Beres. Berarti kata manfaat patokannya. Cari. Mana yang ngomongin manfaat? A, B, C. Dapat. Jadi pilihannya ada di delta. Beres deh. Gitu ya. Nomor berikutnya. Tadi kita minta sampai nomor 15. Sebentar. Oke. Fatur jawabnya yang B. Nomor 11 ya. 11 fatur jawabannya yang B. Betul. 12 jawabannya yang D. Sekarang kita masuk ke nomor 13. 13. Oke. Apa itu yang diminta? Sebuah paragraf. Dipisah dong ya. Ini kan? Antara kalimat 7 dan 8. Nah berarti kita memilih aja nih. Kalimat yang umum. Yang lebih umum. Apakah kalimat nomor 7. Atau kalimat nomor 8. Begitu aja caranya. Gitu ya. Tinggal memutuskan. 7 dan 8. Kita baca. 7 dan 8. Ini nih. 7 dan 8. Lian. Milih 2 kalimat itu. Sebentar. Saya biar agak cepat. Nomor 13. Jawabannya. Ada C. Ada E. C. E. Gitu ya. Oke. Yuk. Kita lihat dulu. Sebaliknya. Tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Lewat ya. Sebaliknya. Ini kan kata sebaliknya itu konjungsi ya. Bisa kita ganti. Tetapi tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Agama Hindu dan agama sempalan agak resmi dan tidak resmi dan seterusnya. Ada yang terjadi di Indonesia akhir ini merupakan potret betapa kelompok mayoritas masih dianggap lian. Pernah dengar istilah lian enggak? Lian itu sama dengan yang lain. Gitu loh. Berbeda. Berbeda. Berlawanan. Dengan yang lain. Gitu lah kira-kira ya. Lian itu artinya berbeda. Yaudah. Di antara 7 dan 8 itu kita harus menyelipkan. Yang contoh apa? Di antara opsi ini. Ini kan harus toleransi bicara soal agama. Betul ya? Sebaliknya tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Berarti semuanya itu harus sama. Ini ahli yang bicara resmi. Menurut siapa? Menurut Tore. Di sini kan ada dalam kurung nih. Berarti penjelasan resmi. Apa yang terjadi di Indonesia akhir ini merupakan potret betapa kelompok minoritas masih dianggap berbeda. Gitu loh. Kalau dianggap berbeda berarti empati kita kurang ya. Empati kurang berarti ada penekanan. Ada unsur apa? Tidak toleransi. Berarti ada unsur intoleransi. Gitu deh. Jadi yang ngomong intoleransi ada di mana? Hanya ada di A dan di B. Tinggal lihat isinya. Menjadi. Ini predikatnya nih. Intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia menjadi senjakala dan sekaligus ujian umat beragama. Lalu beragama kerap terjadi karena munculnya persepsi. Enggak. Enggak ngomongnya persepsi. Berarti kan tinggal dua ini. Maka yang A ini nyambung kalimat apa yang terjadi di Indonesia karena tidak ada toleransi. Sehingga menjadikan senjakala kesenjaan. Ini deh jawabannya. Berbeda kan dengan konsep yang di B itu sendiri. 13. Jadi jawabannya ada di yang 13. Kemudian 14. Satu lagi deh. Jawabannya yang betul adalah keterkaitan antara agama dan sikap masyarakat menjadi gagasan intinya. Yang ini. Sudah jelas? Tinggal membaca saja ya. Kan tuntutannya itu ada keharmonisan. Keterkaitan antara agama dengan sikap. Toleransi itu sendiri. Ini lupa saya tahun berapa ini soalnya ya. Kita sempat heboh juga nih dengan soal-soal ini di Indonesia ya. Kemudian gagasan yang sesuai dengan isi teks. Nah ini gagasan standar saya rasa ya. Jawabannya adalah kelompok. Gitu deh. Udah beres. Nanti untuk nomor berikutnya kita bicarakan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berisar. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu minggu yang akan datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Malam Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Iya.